Halo teman-teman apa kabar semua di video kali ini kita masih trade di pairgold ini kita akan lanjutkan analisis yang kemarin kita share ya jadi kita akan cari peluang entry apakah di pairgold ini masih naik atau tidak kita cek kenaikan harga ini di area yang pernah kita lihat ya di sebelah kiri kita langsung cek jadi analisa ini masih tetap berkelanjutan ya nah kita perhatikan untuk zone resistant ini ini sudah berhasil break teman-teman jadi dimana harga sudah pernah close di atas ini ya jadi inilah area yang belum close tetapi kita coba cek lagi untuk harga yang sudah pernah dicapai teman-teman harga tertinggi ada di sumbunya ini oke kita coba ke kiri lagi nah kita perhatikan untuk semua area ini sudah pun berhasil break teman-teman jadi di posisi seperti ini harga dipastikan akan masuk ke zone supply yang ada di atas ini ya memang kalau kita cek di tempel m30 ini pastinya ada area-area kecil ya tapi tidak masalah ini dipastikan harga bakal sampai ke zone supply di atas yang masih fresh jadi kita tinggal cari peluang entry by kita coba ceknya nah dari grafik juga ini mengalami kenaikan ya membuat higher low yang baru ya jadi kalaupun harga ini turun maksimalnya nanti sampai di zone sampai di zone diamond ini jadi kita bisa pending order by limit di sini teman-teman oke di bawah ini kita pending sebanyak tiga layer aja teman-teman tetapi di atas juga kita mau pending pending di sini by stop jadi saya pending di sini sebanyak enam layer aja teman-teman tiga by limit tiga lagi by stop jadi analisannya kan harga ini pasti tetap akan mengalami kenaikan nah disinilah zone entry yang tepat teman-teman di sini kita pending by limit di sini zone entry sebagai by stop jadi analisannya harga harga masih tetap akan naik oke untuk hasilnya nanti kita akan cek analisanya hanya sesimpel ini ini dipastikan harga masih akan tetap naik teman-teman sampai disini dulu nanti kita cek sama-sama kita cek kembali teman-teman dimana harga sudah turun sesuai dengan analisa kita masuk ke zone entry kita di bawah ini dan kita lihat sekarang harga sudah menuju kenaikan kita coba cek yang ter-trigger di bawah itu untuk by limit itu ada satu teman-teman untuk ketiga layer by stop itu sudah pun ter-trigger dan di posisi ini harga dipastikan akan tetap mengalami kenaikan teman-teman oke nanti untuk hasilnya kita lihat sama-sama kita cek teman-teman di sini sudah pun harga naik sesuai dengan analisa kita harga wajib naik ke zone yang kita lihat di sebelah kiri ini teman-teman ini berpotensi nanti harga sampai ke area ini teman-teman tapi pastinya ini untuk jangka panjangnya teman-teman teman-teman karena pastinya ada area-area disini yang mempengaruhi ya walaupun area-area kecil di time frame M30 atau M15 teman-teman tetapi berpotensi masih melakukan kenaikan nah jadi nanti setidaknya untuk jangka pendek scalping sampai di area ini teman-teman jadi karena disini juga untuk scalping aja jadi disini saya mau take profit aja untuk semua layer ini Oke saya sudah TP semua ini jangan lupa dihapus Oke sudah selesai teman-teman jadi seperti itulah cara kita untuk menganalisa market ini secara berkesenambungan teman-teman jadi ketika masih work untuk analisa kita pertama masih bisa kita lanjut lagi ke hari selanjutnya teman-teman yang penting kita pahami bagaimana struktur grafik yang sudah terjadi seperti itu untuk cara kita mengeksekusi market ini secara berkelanjutan jadi sampai disini dulu teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat